Selamat pagi rekan-rekan, mari kita awali kuliah kita, tema hari ini adalah I am fire in the rain. Saya api di dalam air, silahkan yang sudah menyiapkan diri untuk membuka kelas ini dengan doa, renungan, saya persilahkan. Silahkan. Apakah Sester Udaida? Mari teman-teman Romo Berudar, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa persembahan harian, ala Bapak kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini. Sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasihmu bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan gereja. Secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapak Suci dan para rasul dan doa gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud evangelisasi, marilah berdoa agar semua orang yang dipaptis terlibat dalam evangelisasi siap sedia diutus menjadi saksi kehidupan yang selaras dengan Injil. Marilah kita mohon, kabungkala doa kami Tuhan. Wujud gereja Indonesia, semoga kita semua makin bijaksana dalam menggunakan air bersih. Marilah kita mohon, kabungkala doa kami Tuhan. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maaf suster, suaranya tidak terdengar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah terdengar? Sudah suster. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon Yakubus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matheus dan Thomas Yakubus anak Alpheus dan Simon yang disebut orang Selot Judas anak Yakubus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang dagar Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea Dan dari Yerusalem dan dari daerah Pangketirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Romo Andalas, Bruder Albert dan teman-teman yang berkasih Dalam Injil Lukas, Yesus berdoa semalam-malaman untuk mengambil keputusan memilih rasunya Ini tanda bahwa Yesus melibatkan Allah Bapak dalam setiap keputusannya Sebelum mengawali setiap karyanya, Yesus pun selalu berdoa Ada kekuatan dalam doa Dengan berdoa bukan berarti Yesus akan mendapatkan hal yang terbaik Atau rasul yang sempurna Kita sendiri tahu bagaimana latar belakang rasul-rasul Yesus Tetapi hidup doa Yesus yang diikuti oleh rasulnya Mampu mengubah pribadi para rasul Ini kita temukan juga dalam diri dua rasul yang kita rayakan pestanya hari ini Simon Orang Selot Selot artinya setia dan taat Juga Judas Tadius Tadius artinya pemberani Dipanggil dalam ketidaksempurnaan Tetapi meninggal sebagai seorang martir di Persia Karena pelayanan dan pewartaan Mereka melibatkan Yesus dalam setiap misi mereka Sehingga tiada keraguan dan penuh dengan keberanian Bahkan Santo Judas Tadius menjadi Santo Perindung Bagi persoalan yang sulit terpecahkan Hidup doa Yesus mengalir pada para rasul Ini yang perlu kita refleksikan Apakah hidup doa itu juga mengalir dalam diri kita Para calon kategoris yang hendak mewartakan Yesus Dan menghadirkan Yesus pada setiap pribadi yang kita layani Dalam 24 jam Berapa waktu yang kita berikan untuk Yesus Santo Ignatius dari Loyola berkata Sebaiknya kita berbicara kepada Tuhan Seperti seorang teman berbicara kepada temannya Pelayan kepada Tuhannya Sekarang meminta bantuan Sekarang mengakui kesalahan kita Dan mengkomunikasikan kepadanya semua yang menyangkut kita Pikiran kita, ketakutan kita, proyek kita, keinginan kita Dan dalam segala hal mencari nasihatnya Sehingga hidup doa menjadi bagian penting dan tak terpisahkan Dari diri kita masing-masing Tuhan memberkati kita semua Amin Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu Selamat pagi Bapak Terima kasih karena pada hari ini Kami masih diberikan kesempatan untuk belajar Terangilah akal budi kami Supaya kami dapat memahami materi yang akan kami pelajari pada hari ini Dan Bapak, sembuhkanlah saudara kami yang bernama Pauli Nadista Yang saat ini sedang dirawat Dan bisa kembali berkumpul dengan kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Oke, terima kasih rekan-rekan Ketika tadi Suster Avelina Masih belum terdengar suaranya Kalau Yesus itu berdoa semalam-malaman Saya berdoa berdetik-detik Sebaiknya mau saya apakan Suster Avelina Apakah akan saya terminit Atau saya tunggu dengan penuh kesabaran Dan ternyata roh Allah menang dalam diri saya Meskipun Mbak Francisca wajahnya mulai cemberut Suster ini kurang kooperatif Tidak segera kedengaran suaranya Oke, rekan-rekan hari ini kita akan ngobrol Tentang kitab suci dan defabilitas Atau disabilitas Atau kaum defable Nah mungkin kalian heran ya Ini mata kuliah kitab suci Tapi kok di dalamnya gak ada kitab suci-nya Nah ini Romo Andalas apakah lagi melindur Ngirim file yang salah kepada kelas File-nya tidak salah teman-teman ya Nah nanti kita akan coba cari tahu ya Kok kitab suci-nya gak ada Apa benar kitab suci gak ada Yang omong tentang kaum defable Nanti kita lihat ya teman-teman Saya kira poinnya adalah Kita akan dan masih terus menambah ya Tekst-tekst kitab suci yang bisa kita hubungkan Dengan defabilitas atau disabilitas Nah saya akan mulai kelas kita Hari ini dengan sebuah tayangan Dari negeri Korea Ini adalah salah satu klip dari film Kiss to the Heart Kunci ke hatimu Kunci ke hatimu Kunci ke hatimu teman-teman ya Dan disitu ada salah satu karakter yang dipandang memiliki kelebihan khusus Nanti akan muncul juga karakter yang lain Yang memiliki defabilitas pada khusus Yang memiliki ke hatimu Kunci ke hatimu Kunci ke hatimu Kunci ke hatimu Kunci ke hatimu Pertanyaannya simpel teman-teman Apa yang ada dalam benak kalian Kalau kalian mendengar kata Difabul Para terjawabnya ini di film lucu ya Untuk semua pertanyaan dia menjawab Terima kasih telah menonton 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 Mas Yonatan Terima kasih telah menonton Selamat menonton Saya tidak tahu Sudah menonton Sudah menonton Ketemu atau Bagian Bagian kiri dari tubuhnya itu seperti struk Tidak bisa Tidak Tidak bisa bergerak Terima kasih telah menonton 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 Ada enggak teks kitab suci tentang defabilitas? Boleh dibuka Google kalian. Saya tahu kalian mulai membuka Google. Yuk Mbak Angelina Krista Putri. Ada enggak teks kitab suci tentang para defabilitas? Atau seorang yang punya disabilitas. Jangan lupa dianyut Mbak Angelina Krista Putri. Karena kalau enggak nanti saya pasti bilang, Mbak Angelina jangan autis dong. Mbak Angelina sedang bekerja keras teman-teman. Karena tadi teman-teman Albert, Jonathan sudah bilang kita harus memberi waktu lebih sabar, lebih perhatian. Maka saya tidak ingin meneror Mbak Angelina Krista Putri sendirian. Teror akan saya sebar ke teman-teman yang lain. Oke Mbak Elsa, sudah ketemu belum Mbak Elsa? Lalu juga Mbak Johana, lalu Mas Andreas Dei. Dalam kitab suci ada defabilitas? Karena ini kuliah kitab suci teman-teman. Saya remoh. Oke Andreas Dei. Kalau saya baca, ada. Menurut saya ada. Itu pada Lukas 7 ayat 22. Lukas 7 ayat 22. Kamu baca Mas Andreas Dei. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu menurut saya cacat pada disabilitas semua. Oke, meskipun tidak disebut kata disabel atau defable, tapi Mas Andreas Dei mengatakan kepada kita bahwa orang-orang sakit itu bisa dimasukkan dalam kata defable. Kata payung defable. Apakah ini mencari-cari hubungan atau memang bisa dihubungkan? Kita tunggu yang lain. Mas Andreas Dei tunggu ya. Sabar ya. Beri hati pada yang lain dulu ya. Mbak Elsa, Mbak Yohana, Mbak Angelina. Oke, silahkan. Saya menghubungkan diri Injil Lukas juga. Mbak 13 ayat 13 itu ada terkutip bahwa tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lupuh, dan orang-orang buta. Oke. Terus? Nah, disitu kita diajarkan bahwa orang yang memiliki kekurangan itu bukan suatu halangan untuk bisa bersosialisasi. Jadi diajarkan untuk bisa menghargai orang yang seperti itu agar hidupnya juga bisa lebih berharga. Terima kasih. Oke, mengarisbawahi Mas Andreas, Mbak Elsa, orang-orang cacat. Itu sudah disebut ya di dalam kitab suci. Nanti kita coba cari tahu ya teman-teman. Sudah ada dalam kitab suci? Tetapi mengapa ketika kita bicara tentang defabilitas, bahkan teman-teman, dalam dokumen Direktrium KTKSE 2020 yang paling anjar, satu teks kitab suci pun tidak disebut. Nanti kalau kita membuka Direktrium KTKSE yang tahun 1997 juga kurang lebih sama ya. Kayaknya yang disebut umum-umum banget ya. apa enggak ada ahli kitab suci seperti Romo Andalas ya. Yang meskipun tidak pakar-pakar banget, tapi mencoba mencari tujuan kitab suci. Oke, orang-orang cacat, Mbak Elsa dan Mas Andreas. Mbak Yuhana, silahkan. Saya dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan dua orang buka. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun, mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memandu mereka. Ia berkata, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat begini? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Di situ, saya mendapat pelajaran bahwa Tuhan saja menganggap semua orang itu sama, walaupun dia memiliki kekurangan, dan sangat menyayangi mereka, apapun yang ada pada diri mereka. Tetapi terkadang manusia sendiri itu yang mengkotak-kotakkan sesuatu kekurangan. Oke, terima kasih Mbak Yohana, dua orang buta, salah satu disabilitas juga yang diderita oleh orang. Di tempatnya Mbak Yohana, gereja-gereja, paroki-paroki, itu kan berusaha meneladan Yesus sedekat mungkin. Pertanyaan saya pada Mbak Yohana, di parokimu ada para defable tidak? Pertanyaan yang lebih susah adalah, mereka sudah diperhatikan seperti Yesus memperhatikan mereka? Belum. Jadi, apa yang ingin aku perbuat padamu? Dan kemudian tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. monggo Mbak Yohana. Kalau di paroki saya, Akyaromo, ini SLPC. Jadi, tempat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama pada mentalnya, misalnya kayak bisa dibilang anak idiot dan autis juga ada di sana. Nah, menurut saya dengan adanya SLP ini menjadi salah satu cara paroki saya untuk memperhatikan mereka. Karena di sana juga ada guru dan pengasuh yang menjaga 24 jam. Waktu itu saya juga punya pengalaman saat di SMP, SMP saya itu punya kegiatan untuk live-in. Nah, live-innya itu ke SLP ini. Lalu di sana saya melihat bahwa memang tidak banyak penjaganya, tapi mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan mereka juga diberi layanan dengan waktu bersekolah. Jadi, tetap mendapatkan pelajaran yang seperti anak pada umumnya, walaupun tidak sepadat anak-anak umum gitu, Akyaromo. Oke, omong-omong Mbak Yohana ini dari mana? Dari Purworejo. Tadi sudah nebak-nebak ya. Mbak Yohana itu dari Purworejo. Di mana di lokasi itu ada Dina Upakara. Dan di sekitarnya ya, Monosobo juga ada. Jadi, teman-teman, kaum difabel itu ada di antara kita. Dan tadi Mbak Franciska sudah mengajak kita untuk berbicara lebih jauh. Bahwa kaum difabel itu bahkan ada dalam lingkaran keluarga kita. Mungkin ada di saudara-saudari kita. Dan bahkan mungkin sekarang ini trennya ya, jumlah kaum difabel di dunia itu bertambah. Maka saya juga mencari-cari ya. Di dalam teologi kita sudah memperhatikan mereka, belum sih? Kalau belum ya, mari kita cari bareng-bareng. Ini alasan saya, teman-teman. Mengapa kitab suci kita hubungkan dengan difabelitas? Karena belum banyak yang mengeksplorasi tentang tema ini. Sudah ada beberapa skripsi dari kakak-kakak kelas kalian ya. Usaha-usaha percobaan untuk mengangkat isu ini. Oke, Mbak Angelina, sudah ketemu Mbak? Atau kami harus menunggu waktu lebih lama lagi? Silahkan Mbak Angelina, suaranya lebih keras ya. Dalam kejadian 1, ayat 1, ayat 31 itu tulis bahwa manusia berjajah tubuh atau tidak dalam pandangan Tuhan semua sungguh aman. Oke, jawaban Mbak Angelina Krista ini mengingatkan saya dalam patikismus, kata cacat itu banyak dipakai ya. Sekurang-kurangnya beberapa kali disebut, hanya seringkali lebih dipahami dalam arti yang lebih spiritual ya. Cacat rohani, agar orang hidup tak bercacat. Jadi kata cacat, autis, idiot, kata-kata ini seringkali masih dipakai secara negatif ya. Karena di sekitar kita ada orang-orang yang seringkali dihubungkan dengan kata-kata itu ya. Oke, Mbak Uni, Arista. Kalau mendengar nama kamu itu kok apa ya, pengen jadi MC penyanyi dangdut ya. Kalau menyebut nama itu apa ya, di belakangnya disebut agak lama ya. Uni, Arista. Nah, Mbak Uni, Arista. Kalau di gereja kamu, seberapa sudah diperhatikan sih kaum difabel? Sambil mikir kamu bisa cerita dulu ya. Saya dari parogi ini, Romo, di daerah ini ya. Sambil mikir-mikir jawabannya ya. Jangan lupa di-unmute, Mbak. Saya memperhatikan ya teman-teman itu, kalau mikir jawaban pasti langsung di-mute ya. Padahal kita mencoba membaca apa yang ada dalam hatimu. Gimana ya, Mbak Uni, Arista? Mikir, Omok. Oke, mikir. Oke, kita beri waktu ya. Kita perlu bersabar dengan Mbak Uni, Arista ya. Oke, Mbak Elizabeth Astri. Di parokimu ada yang difabel, Mbak? Saya dari parogi Bandung, Monosari, Penunggidul. Oh iya, nanti saya natalan di tempatmu loh, Mbak. Nanti ketemuan ya, kita foto-foto di situ. Mungkin nanti kita piknik. Beneran enggak, Romo? Apa? Beneran enggak. Betul, Don. Saya kemarin dihubungi ya. Saya kan natalan di parogi Bandung, ya. Monosari, ya. Yuk. Kalau di wilayah saya itu, Romo. Ya, silahkan. Kalau ada yang, maaf, cacat atau gimana gitu, kursinya itu di depan, Romo. Itu menurut kamu bagus atau tidak? Itu bagus, Kak, menurut saya. Karena itu berarti orang tas dobut itu masih diperhatikan. Oke, ya. Jadi mereka diperhatikan ya. Sudah ada jalan untuk para diva, jalan yang dibuat khusus ya. Misalnya tidak ada tangga-tangga yang ekstrim ya. Itu kalau mau dorong, kalau tangganya ekstrim itu kerja keras ya. Atau teman-teman yang pakai kursi roda, seringkali seperti di Bidisa atau dius kota baru itu ya. Dibuatkan jalan yang lebih landai ya. Di kampus kita, wah itu harus jalannya menyamping ya. Teman-teman kalau lewat depan itu ekstrim ya. Karena harus naik tangga ya. Dan nanti persoalannya kalau ke lantai dua ya. Itu tangganya agak panjang ya, teman-teman. Maka mungkin nanti kita akan kerja bakti ya. Kalau ada teman kalian yang difabel ya. Ya itu mungkin kita butuh sekitar 5-10 orang untuk mengangkat teman kita ya. Dari lantai bawah ground ke lantai dua ya. Karena agak panjang ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Elisa? Sementara hari itu mau. Oke ya, Mbak Elisabeth. Jangan ke parokil lain ya. Tanggal 24 sama 25 ya. Nanti dikenalin sama orang tuanya. Mbak, saya ya. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah melihat karya teman-teman yang memiliki defabilitas dan saya akan menghubungkan kitab suci dengan para defabel juga ada kecenderungan ya yang disebut oleh Paul Franciscus sebagai defabilitas pastoral. Biasanya ini menunjuk pada kelemahan gereja ya. Dia menjadi lumpuh terutama dengan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Lalu bilang, kita enggak bisa melakukan banyak hal. Bahkan mungkin kita enggak bisa melakukan sesuatu pun ya. Nah, itu dipandang oleh Paul Franciscus sebagai defabilitas pastoral. Nah, ada dua tokoh yang mau saya perkenalkan kepada kalian. Terutama nanti kalau kalian mau nulis skripsi tentang para defabel. Yang pertama adalah Henry G.M. Nowen, sudah bapak. Seorang ahli spiritualitas. Dan beliau pernah meluangkan waktu. Jadi beliau ini keren banget, teman-teman. Romo, projo, spiritual, dan ngajar di Harvard. Jadi romonya keren banget ya, cakep juga. Pinter. Nah, romo ini. Ya, enggak jauh-jauhlah dengan saya ya. Kecuali di kecakepannya ya, saya rata-rata mawot. Beliau pada akhir-akhir hidupnya itu memilih untuk tinggal di antara orang-orang yang punya defabilitas. Di komunitas Bahtera, di Kanada. Di mana di situ nanti akan ada tokohnya juga yang namanya adalah Jong Faniye. Yang akan saya perkenalkan kepada dia juga. Nah, sayangnya Jong Faniye ini seorang awam yang berpuluh-puluh tahun menemani kaum di Babel. Ketika Bafat itu dia ada kasus yang dianggap. Yaitu dia ada indikasi pelecehan seksual terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Maka ini kisah sedih ya, tidak kisah sedih di hari minggu, tetapi kisah sedih orang-orang yang membaktikan diri untuk mereka. Maka mungkin di beberapa tempat ya, lalu tidak terlalu dipromosikan gagasannya. Tapi karena ini di ruang akademik ya, kita tetap memberikan apresiasi. Nah, salah satu yang dikatakan oleh Henry Nowon, sediakanlah ruang yang Allah dapat menjadikan sesuatu yang sama sekali baru. Kita jangan sampai menutup ruang bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang dalam bayangan kita mungkin kita alami sebagai mucisa. Dan tadi sudah kalian sampaikan ya, bahwa mendengarkan, kemampuan mendengarkan adalah keramahan spiritual. Jadi kalau kita memiliki keramahan spiritual, kalian akan memiliki sikap lebih mendengarkan ya. Daripada memberi kuliah, maka silahkan beri tanda dosen-dosen yang kurang mendengarkan dan banyak omong di kelas. Tidak usah disebut namanya di tempat ini, teman-teman, karena ini direkam ya. Nanti dosennya jadi tahu ya. Nah, ini adalah dua sosok yang tadi saya bilang. Yang di sebelah kiri, yang pakai topi, adalah Henry Nowon. Yang di sebelah kanan adalah Chong Wanier. Dan bahkan Chong Wanier ini sebelum bafat pernah ketemu dengan Paus juga ya. Dan Paus Franciscus memberikan apresiasi terhadapnya. Nah, karena ini wajahnya. Yang di sebelah kanan adalah Henry Nowon. Yang di sebelah kiri adalah Chong Wanier. Yang punya komunitas bahtera. Nah, bagaimana pengalaman kita dengan para difabel? Mudah-mudahan kalian belum pernah nonton film ini. Tapi ini adalah usaha kita untuk punya kedekatan dengan para difabel dalam ruang lingkup, sekolah, membangun keramah tamahan sosial dan bahkan keramah tamahan spiritual. Tidak, ini adalah informes las medicinas esta es la última valoración en esta maleta están todas sus perteneces de acuerdo firma que ya está todo maria otra vez por los pasillos quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños 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 este es vuestro nuevo compañero como veis es un poco especial pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta gusta el tiempo que esté entre nosotros de acuerdo vamos a empezar con la clase recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas ini sikap yang agak biasa kita tunjukkan yaitu langsung ambil cara ya Oh selanjutnya secara budaya perjumpaan lihatlah usaha maria karakter kecil ini untuk mengambil blanca perjumpa yo me llamo maria bienvenida al cole no sabes andar ni hablar no sabes nada qué te pasa es un poco raro y es muy fácil si quieres mover una mano haces así ya mueves y si quieres hablar haces así hola y lo haces y si te pica un brazo como te rascas yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar oh maria pero qué haces quieres jugar conmigo en la comba mira es muy divertido qué rara es maria ya sé lo que te pasa a ti lo que te gusta es el fútbol máxima concentración el delantero va a chutar es el máximo golador del campeonato pero la portero es la más chila de la competición impresionante patadón le ha dado el balón que se acerca con una bala a la portería dos no Nah seperti tadi udah diseringkan teman kamu dari Orwarjo ya untuk bisa punya empati kita ada semen gali ados ya 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 selamat menikmati 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 Oke teman-teman gimana baper setelah lihat film ini mudah-mudahan tidak perlu ada tisu diantara kita ya Oke apa yang menarik dari film ini suster Avelina ya monggo seser suara saya sudah terdengar suaranya sudah terdengar Oke silahkan ya yang menarik itu perhatian dari temannya tadi Mbak Maria ya yang membuat ya yang buat saya apa ya tersebut juga gilet di eh yang lain berusaha menghindari tetapi dia berusaha menemukan apa ya menemukan sisi lain dari temannya yang kekurangan itu dan juga dia mau jadi sahabat bagi apa namanya ya bagi yang memiliki keterbatasan karena itu juga membawa saya untuk ingat Romo mungkin Romo juga ingat pernah mengadakan ada kegiatan di kota baru yang mengumpulkan para di babel untuk perayaan Ekaristi di situ saya menemukan ketika saya diminta oleh Romo paroki bukan kamu parokinya yang mencari di babel yang memiliki keterbatasan di paroki tersebut tetapi kami para suster yang harus menjelajah ke rumah-rumah untuk melihat karena banyak yang masih disembunyikan di dalam rumah masih disembunyikan karena mereka malu punya anggota keluarga yang memiliki keterbatasan dan ketika kami bawa ke kota baru berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sama dan juga berkumpul dengan yang utuh itu luar biasa dan saya ingat betul pulang dari sana kemudian paroki juga mengizinkan kami para suster untuk membagikan komuni memberikan komuni kepada mereka setiap seminggu sekali untuk datang ke rumah-rumah menyapa mereka itu mereka apa namanya bergiliran Romo meninggal dunia kami memaknai itu setelah mereka mendapat sapaan kemudian bisa mengikuti raya anekaristi mendapat kerinduan mereka hanya mereka berpulang juga dalam keadaan yang kami melihat itu luar biasa itu yang dari kemarin ketika Romo membagikan bahwa itu saya merasakan pernah merasakan satu pengalaman itu ketika ada di rumah santu dan mengikuti kegiatan di kota baru itu dan tadi diteguhkan dalam duplikan video tadi yaitu ketika sapaan itu ada kasih yang kita berikan itu sangat diterima dengan baik mereka terbatas tetapi mereka bisa merasakan apa yang kita berikan cinta yang kita berikan begitu ramah terima kasih terima kasih suster ya kita seringkali berpikir ya terutama dari orang-orang yang merasa normal ya dengan banyak kemampuan kita biasanya banyak bicara tentang rumor ya mungkin akan kalian sering juga di kampus kita ya pokoknya tambah lagi ya yang bisa kita lakukan sementara berangkat dari pengalaman di Kanada di komunitas Bahtera di Jongwaniar itu mengundang kita tidak terutama dumur ya tetapi di present hadir itu adalah sesuatu yang besar sekali nah karena suster Avelina sudah menyebut nama kota baru ya sudah saya siapkan suster ini adalah ini ya tayangan ketika waktu itu Bapak Uskup Bapak Uskupan Agung Semarang menyelenggarakan ekaristi penerimaan sakramen ya untuk teman-teman di fabel kita akan lihat bagaimana suasananya terutama buat teman-teman yang mungkin perayaan sakramen dan inisiasi di parok italian untuk yang di fabel mungkin belum banyak dilakukan ya akan lihat kira-kira 8-9 menit ya dan seperti sesuatu tadi sampaikan mereka seringkali perlu gereja cari ya karena mungkin orang tuanya karena dalam ibadat-ibadat kita mereka seringkali kurang tersapa jadi sekali nggak apa namanya Iman 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 Oh Dimas Dimas Romo Uskup aja ya belajar ya untuk membaca bahasanya Komuni mau menyambut Komuni hebat sekali ya 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 maka nanti Tuhan akan memberi kesempatan kepada Dimas dan teman-teman untuk menyambut Komuni Komuni berarti menyambut siapa Tuhan menyambut Tuhan Yesus ya yang menjadi juru selamat silah teman-teman tą Dimas hebat sekali ya ini Dimas akan beri mikroh bumi untuk pertama kalinya ya apikan iklannya ya kitab sucu nya sendiri temen-temen masih perlu kita banyak eksplorasi ya dan ini adalah usaha kita agar kita semakin punya empati pada mereka juga dari sisi akademik ini suster dari Pantirapih sudah mulai ada pelayanan dengan bahasa sain ya bahasa tanda maka nanti di paroki parokimu juga ya kalau nanti kalian terlibat di gereja karena kehadiran teman-teman di fabel ini ya dengan kehadiran mereka kita perlu menyiapkan juga ya pelayanan kepada mereka juga ada romo-romo yang di fabel bruder ya Frater juga selama ini hanya pada kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah Bina sekarang bisa bertemu dengan sekian banyak ini sungguh sangat luar biasa sabar gembira sekali senang sekali ajalah gereja sangat menerima gereja sangat bergembira atas kehadiran panjaringan semua kita bahagia karena panjaringan dan ikut dalam kebersamaan seperti ini setuju amin amin ya adik-adik semua gembira bahagia ya sebentar lagi adik-adik akan menerima beberapa menerima sakramen baptis tanda dipersatukan dengan kristus menerima pengampunan dosa menerima penebusan dan nantinya keselamatan sebagian lagi akan menerima sakramen penguatan tanda kedewasan sebagai orang katolik semoga dengan kondisi kita apapun adanya kita bisa memberikan kesaksian termasuk kesaksian dalam tak beriman berpengharapan meskipun kondisi kita sangat istimewa nah mulai ada kesadaran ya kata kekurangan kelemahan tidak dipakai ya tetapi different ability unik istimewa maka nanti juga ketika kita memberikan renungan ya kata-kata idiot autis perlu kita hilangkan ya dari kosa kata kita selamat menikmati 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 Tuhan yang tidak kelihatan. Dan betapa kita menjadi begitu peka terhadap satu peristiwa dalam kehidupan tentang kelahiran anak-anak berkebutuhan khusus yang menjadi perhatian bagi kita semua, tidak hanya bagi gereja, tetapi juga bagi semua umat yang berada di satu lingkungan di mana salah satunya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak hanya khusus karena mereka terlahir tidak biasa, atau tidak sempurna, tetapi mereka khusus karena dengan melayani mereka Tuhan menunjukkan betapa kita luar biasa. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, setiap manusia, Tuhan berencana dan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, tetapi Tuhan berkendak atas setiap kita untuk mengambil peran kecil apapun dan menjadikan itu sebuah peran. Kita belajar banyak untuk mendapatkan satu hubungan emosional, hubungan batin dengan mereka, dan meletakkan mereka di dalam hati kita masing-masing, supaya mereka bertumbuh bersama dalam roh kebenaran dan bersama kita melayani. Terima kasih telah menonton! Rasa syukur pada Tuhan dan bergembira atas segala rahmat yang telah boleh kami terima, kami alami bersama dengan adik kami yang kami cinta ini. Selama ini kami sungguh berharap bisa membawa adik atau anak kami ini mengalami kehidupan Kristiani seperti layaknya umat yang lain untuk bisa menerima komunik pertama. Dan hari ini impian itu menjadi kenyataan. sangat berterima kasih sekali karena hari ini kami bisa hadir di sini, rasa bahagia banget. Ada peristiwa seperti ini juga untuk teman-teman kami yang lain yang memiliki anak-anak yang luar biasa, supaya kedepannya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang kami rasakan saat ini. Anak kami itu isinya bukan anak yang aneh, tapi merupakan anak yang unik dan luar biasa. Lama seperti Tuhan yang menciptakan masing-masing menjadi unik dan luar biasa, di mana kita diharap bisa menerima kemudian mengembangkan lebih baik lagi. Mengapa kita melakukan hal ini? Oke, kita nggak punya waktu sangat panjang ya. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat lagi. Nah ini, wah ini Mas Lindung ya mungkin. Kamu waktu itu ikut acaranya nggak Mas Lindung? Waktu itu disuruh ikut mau. Oke, yuk. Ini berarti pengalaman dari lapangan ya. Ya, itu awalnya disuruh ikut karena membantuin dalam bidang, itu kan bidang komsoas ya. Jadi pas itu kan belum-belum dari kayak komsoas atau TV monitor dan lain-lain itu belum mau break dan kan masih belum boleh, belum berwenang untuk tugas di sana gitu loh. Jadi tapi pas itu datang sih, datang dan tadi sempat cerita sama sister juga ingat, ingat kayak ada misal kayak gitu. Oke. Dan jujur, dan jujur waktu, kan habis itu terakhir itu, terakhir foto bersama-sama Bapak Uskup. Nah, jujur waktu itu kan ada yang minta kayak doa ke Bapak Uskup, terus ada yang bilang, Bapak Uskup, yang kata-kata yang paling terenya itu kayak gini loh. Lintu denger, kami kayak orang seperti ini tuh aslinya yang kayak diterima oleh Tuhan. Nah, itu kata-kata itu yang paling bikin lintu terenya sampai sekarang. Bener. Terima kasih, Bu. Oke. Kita ini diterima oleh Tuhan atau tidak? Nah, salah satu perikub yang pantas kita pertimbangkan adalah dari Yohanes 9. Silahkan kalian buka Yohanes 9. Ini adalah pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh Lindung. Rabi, siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Dan kita sudah mendengar jawaban Yesus, tentu saja. Nah, sekarang kalian terhadap fenomena para difabel ini. Kalau jawaban pertanyaannya Lindung ini kita ajukan, jawabanmu gimana? Pertanyaan dari keluarga-keluarga tadi ya kepada Bapak Uskup. Jawabanmu kira-kira gimana? Mas Yehuda Afandi? Boleh diulang lagi pertanyaannya Mas Lindung? Yang pertanyaan umat kepada Bapak Uskup? Kalau orang difabel itu diterima Tuhan atau tidak intinya? Kalau jawaban saya diterima. Soalnya Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keadaan dan tidak membedakan orang. Oke, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab, Yehuda. Apakah Allah itu menciptakan orang difabel? Sambil nunggu Yehuda berpikir, ini pertanyaan yang memang susah. Jadi jangan merasa minder, kok pertanyaannya susah dijawab. Kalau itu diajukan pada saya, juga saya mungkin susah menjawab. Tapi kebetulan karena saya desain ya. Saya boleh bertanya pada kamu ya. Oke, Mas Lindung dulu. Yuk. Oke, Mo. Jadi kan, maaf tadi ada yang kurang ya. Jadi pertanyaannya kan tadi kan, orang seperti kita gitu tuh bisa diterima oleh Tuhan, tidak? Dan ada umat yang mengatakan bahwa kalau jika Tuhan itu maha adil dan maha penyayang, kenapa kok Tuhan menciptakan kami ini? Setelahnya lebih kurang gitu loh, Mo. Ada muncul perkataan kayak gitu juga, Mo. Oke. Terus, jika saya boleh menjawab, Mo. Oke, munggu. Jadi saya langsung terjumpa pada kata-kata itu, Mo. Kalau Tidung menyikapi sendiri itu, Tuhan tetap, Tuhan tetap menganggap mereka. Soalnya, karena dia ya, itu tadi kayak, dia percaya pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, dan saya dimingatkan kayak Injil Perikop yang mengatakan, ini loh, Pak. Barang siapa yang mengikuti aku, blablabla itu, sama yang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya. Meskipun dalam keadaan apapun, meskipun mereka yang kaum miskin, lemah, difabel, atau tersingkir, itu tetap, Tuhan itu tetap adil, dan Tuhan tetap menganggap itu semua itu anak-anaknya, gitu. Kalau menurut Lidung. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi, yang kenapa Tuhan menciptakan adil, dan itu, ya karena Tuhan percaya kamu mampu, dan Tuhan itu memang adil, jadi kayak Tuhan itu memberi kekuatan lebih kepada orang-orang yang diciptakannya itu. Jadi masing-masing, misal, udah ada kayak, gimana ya, porsinya sendiri. Jadi orang kayak gini tuh, tantangan dan apa-apaannya dalam hidup tuh, ini terus yang kurang, dan tantangan dan hidupnya tuh ini terus. Nah, seperti itu, Mo. Kalau Lidung boleh, Mo. Terima kasih, Mo. Oke, terima kasih, Lidung. Dan Nanti juga ya, terutama dari bidang kesehatan, cara hidup kita sendiri, dipandang seringkali tidak sehat. Sehingga dari tahun ke tahun, jumlah mereka yang lahir dengan defabilitas itu tidak berkurang, tetapi bertambah. Sebelumnya kan kita seringkali memandang ya, mereka yang punya defabilitas itu karena apa ya, entah masih ada hubungan darah atau apa ya, itu semacam dekade-dekade lalu ya, tapi sekarang ini persoalannya jauh lebih rumit ya, dengan soal kesehatan ya, bahwa ada tanggung jawab tertentu juga, selain tentu agama perlu menanggapi isu itu. Oke, sekarang saya buka aja kesempatan. Apakah ada yang mau omong tentang ini ya? Karena salah satu rujukan yang perlu kita cari, tentu dalam Kitab Suci, dan dari Yohan IX. Ini adalah salah satu tawaran ya, dari Kitab Suci untuk memahami fenomena defabilitas. Apakah ada yang mau berpendapat dari kelas ini? Sekarang silahkan raise your hand. Oke, silahkan suster. Nah ini ya, mudah-mudahan suster terbantu setelah ada tayangan filmnya tadi ya, membawa suster kembali ke pengalaman mencari, mencari dan menyelamatkan ya. Silahkan suster. Baik Romo, dari Yohan IX, saya tadi terpanggil juga dari kata-kata lindung tadi, juga Romo tentang kesehatan. Menurut pengalaman saya, untuk mendampingi pastoral defabil itu, selama saya dua tahun, saya diberi kesempatan itu, saya melihat Tuhan itu menciptakan manusia sebenarnya sempurna. Tetapi adanya kekurangan itu, ya tadi Romo juga mengatakan memang kesehatan. Rata-rata yang saya layani, memang semuanya karena kesehatan. Kesehatan dalam arti orang tua mereka. Ya kalau dulu memang gen ya, gen itu akan menurun. Tetapi sekarang ada hamil di usia muda atau gini, ada yang juga berusaha aborsi, tetapi tidak berhasil, justru keluarnya anak itu cacat. Itu juga kemarin ketika mengikuti juga perkulian psikologi perkembangan, saya belajar di situ. Kita nanti bukan hanya calon kategoris, tapi juga di sini pasti nanti calon orang tua. Tolong juga dipikirkan, apa namanya, generasi yang mendatang. Kadang orang tua itu egois. Ketika anaknya mengalami kekurangan, atau yang sering mereka selalu mengatakan cacat-cacat, itu menjadi stigma bagi mereka juga. Apa masih kurangkah? Mereka itu tubuhnya kekurangan masih harus diberi label cacat, diberi label autis, diberi label macam-macam itu. Mereka sudah paham, mereka punya kekurangan. Tetapi kita, calon KTB, juga calon orang tua, ya tadi saya setuju dengan Rono, untuk mengurangi, bahkan menghilangkan kata idiot. Bahkan kata cacat. Atau bahkan kita mengurangi dan menghilangkan, kalau bisa, kata-kata, kita sering keluarkan bodoh. Anak-anak idiot juga sering dikatakan bodoh. Anak autis itu dikatakan bodoh. Padahal mereka punya sesuatu yang lebih. Dan juga, jangan tambah, apa ya, penderitaan mereka dengan menyembunyikan mereka. Dari umum. Ketika kita melakukan sesuatu, sebagai orang tua, itu melakukan sesuatu yang tidak benar, seperti aborsi. Dan kita menghasilkan, semacam itu, kita tidak memikirkan rasa malu, dan begitu-begitu. Tetapi ketika hadir pribadi, yang kekurangan dalam keluarga, kenapa kita mesti ada rasa malu? Bahkan menyembunyikan di dalam rumah. Saya pernah menemukan juga, mereka diikat. Mereka diikat. Ketika saya, kan di situ ada permintaan, mau dibawa ke kota baru, untuk bisa menerima komuni, itu saya melihat, ada pribadi yang diikat di rumah. Rasanya mau nangis, saya itu lihat. Mereka itu sudah menderita loh. Mereka nggak bisa kemana-mana. Tetapi mereka diikat, supaya nanti kalau ada tamu, tidak mempermalukan keluarga itu. ada juga mereka yang dibuatkan rumah sendiri. Seperti bubuk, bisakah menjamin bahwa mereka diperhatikan. Saya juga di sini, ketika mau mengundang, ingin mengutarakan sesuatu, saya ingin mengajak juga teman-teman, calon katekis, nanti ketika terjun langsung, berjumpa dengan mereka, melayani mereka, kalian akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Bisa dikatakan bukan cacat, tapi anugerah. Anugerah. Karena saya mengalami waktu mereka, setelah selesai dari kota baru, mereka beruntun, meninggal, satu demi satu. Ketika saya berkesempatan, memandikan salah seorang, yang memiliki kekurangan, dia dikatakan gila. Padahal dia bukan gila. Karena anak, orang autis kan biasanya, dia punya kesibukan sendiri, tetapi kalau diganggu, atau merasa terganggu, akan melakukan hal yang, orang katakan itu gila. Tetapi, ketika saya memandikan itu, saya memotong kukunya, kukunya sangat tidak dirawat, dan itu rasanya nangis. Saya merasakan nangis. Berarti berapa tahun, beliau harus mengalami itu, kemudian punya kerinduan, berjumpa dengan Yesus. Jadi, saya ingat, kitab suci, di Injil mana, yang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kan itu teriak-teriak, Tuhan, Rabuni, tolong sembuhkan saya. Saya langsung mengingat itu. Mereka teriak-teriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Karena kadang hati kita, tertutup hanya melihat kekurangan mereka, tetapi kurang mendengarkan, apa yang tidak mereka, bisa sampaikan. Kalau kita mengatakan, autis, idiot, itu mereka bisa merasakan kok. Begitu pula ketika kita, membawa sabda Tuhan, sekalipun mereka seperti tidak respect, tetapi mereka paham. Mereka paham ketika, saya meyakini itu ketika selesai dari kotak baru, mereka meninggal satu persatu, itu mereka berjumpa dengan yang mereka rindukan. Dan akhirnya, kerinduan itu dijawab, dan mereka sudah berpulang dalam damai. Maka saya meyakini bahwa, kalau kita ngomong, autis, idiot, itu menyakiti hati mereka juga. Kita saja yang normal, itu kadang-kadang dikatakan semacam itu kan, mereka juga manusia yang sama. Hanya mereka punya keterbatasan, itu pun bukan salah mereka. Dikatakan tadi, apakah saya diterima oleh Tuhan? Iya. Kemudian, apakah itu salah? Dalam Injil Yohanes, apakah itu salah orang tua? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kenyataan juga menunjukkan hal semacam itu dari bidang kesehatan dan psikologi perkembangan yang kita pelajari juga menyatakan itu. Hal nutrisi dan lain-lain itu sambung sekali. Terima kasih, Romo. Terima kasih, suster. Sekarang ini halangan kita sebut sebagai halangan kanonik, itu sudah dilampaui. Selama ini kan salah satu yang menghalangi anak-anak dengan defabilitas menerima sakramen inisiasi kan halangan kanonik, sebagian romoparogi. Dia nggak paham apa yang mau diterima, kok kita perbolehkan. Nah, kemudian dari sisi kanonik, karena Monsinyurubi adalah ahli kanonik, beliau menafsirkan secara baria sesuai dengan pemahamannya. Yang tadi suster juga sampaikan, mereka punya pemahaman tentang itu. Dan nanti dalam kesempatan yang lain, Paus Franciscus itu juga mengatakan, yang tidak paham itu romonya, bukan anak dengan defabilitasnya. Kamu yang harus belajar memahamnya, anak itu paham. Cuma kamu yang nggak mau paham. Nah, ini juga saya kira sebuah kita sebut, agar pastoral kita tidak menjadi defabil, tidak menjadi lumpuh, karena kita tidak mau tahu, kita nggak mau repot. Tadi kalau mendengarkan seringnya suster, kerepotannya, mencari, dan kemudian menemukan anaknya diikat di rumah, dibuatkan rumah sendiri yang kalau dalam bahasa psikologi itu sudah mengalami penderitaan dalam hidup, masih diisolasi lagi. Jadi semacam isolasi sosial. Ini pengalaman yang saya terima di Kutabari juga, teman-teman. Saya kadang-kadang sebagai romo, ketika misa itu spontanitasnya muncul. Pengen saja, misalnya saya memberikan waktu hening dalam doa sekuragum, lalu saya kadang-kadang menyebut orang-orang yang ada dalam benak saya. Entah pasangan-pasangan yang, entah cowok-cowok yang jumlu, dan cewek-cewek yang jumlu, itu suka sering saya sebut juga, dalam doa agar segera dapat jodoh. Yang sudah nikah, mengharapkan keturunan, itu juga saya sebut. Lalu salah satunya yang disebut adalah keluarga-keluarga dengan anak defabil. Dan yang luar biasa, setelah Hikaristi, banyak keluarga-keluarga itu yang datang ke Sakristi dan ketemu saya. Romo saya senang sekali tadi disebut. Lalu anak-anaknya itu diurutkan, lalu diminta saya memberkati mereka. Dan banyak yang antri. Jadi mereka ada di tengah-tengah kita, hanya kita kadang-kadang tidak melihat kehadiran mereka. Karena kita enggak nyapa. Sapaan itu kan sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Tidak perlu butuh waktu banyak, tidak akan makan waktu, tetapi buat keluarga-keluarga dengan disabilitas, itu ternyata punya arti yang besar. Dan saya kira apalagi sister, punya pengalaman menemani mereka pada agar hidup mereka. Saya kira itu istimewa. Oke, apakah masih ada satu lagi yang mau sharing? Karena selalu teman-teman kuliah kayak gini itu beratnya adalah harus berpisah sama kalian. Yuk, ada yang mau sharing? Saya, Romo. Oke, silahkan Mbak Yohana. Menanggapi pertanyaan tadi, apakah Tuhan ingin menciptakan di pabel karena kesalahan orang tua atau anaknya, atau ada sesuatu yang salah? Itu menurut saya jawabannya ada di Yohana 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Menurut saya, dari kalimat Yesus ini, Yesus itu mau mengatakan bahwa kita itu enggak perlu mempermasalahkan kenapa semua ini terjadi. Adanya di pabel itu terjadi itu enggak usah dipermasalahkan salah siapa. Tapi kita bisa melihatnya bahwa ini adalah saatnya kita untuk melayani dan pengorbanan kita. Karena dengan pengorbanan itu, kita dapat mewujudkan cinta kasih yang diajarkan Tuhan. Berdasarkan pengalaman, saya juga mengingat-ingat lagi Romo tadi waktu di SMP, saya ini mempunyai tiga pengalaman. dari live-in. Yang pertama, saya diberi kesempatan live-in untuk bergaul dengan orang-orang desa dan yang normal. Lalu pada live-in kedua, saya diberi kesempatan untuk dapat berkenalan dengan teman-teman di SLBB Bonosobo. Dan yang pada kesempatan ketiga, saya diberi kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman yang ada di SLBC. Dari tiga pengalaman itu, saya melihat bahwa orang yang normal cenderung lebih banyak pikiran sehingga tidak bahagia. Kalau dibandingkan sama teman-teman yang di SLBC, mereka itu kan memiliki kekurangan dalam dalam cara berpikir. Tapi saya melihat mereka itu hidup tanpa beban. Ceria, ringan, kayak gitu. Tapi saya lihat waktu live-in saya pertama yang bersama orang-orang normal yang biasanya itu teman-teman live-in saya itu malah cenderung lebih mengeluh, kayak aduh ngapain sih, kayak gini, capek, panas-panas, kayak gitu. Tapi waktu bersama teman-teman kita di SLB ini, malah apa ya, kesannya mereka lebih menikmati asik karena terbawa dengan suasana anak-anak SLB ini yang ceria, yang buyonan bisa. Maksudnya mungkin karena mereka tidak bisa mengerti ini baik atau buruknya atau berbahaya atau tidak. Jadi kayak kita lebih terfokus dengan tingkah mereka yang lucu-lucu gitu. Terus kalau yang di SLBB, mereka ini mengalami gambuan dalam pendengaran sehingga susah dalam berkomunikasi. Sebenarnya mereka ini orang normal, dan enak diajak ngobrol. Waktu itu saya awalnya kira mereka ini bakal nggak asik nih living kali ini kayaknya nggak bakal seasik yang dulu gitu. Tapi setelah saya bertemu dan menjalin komunikasi dan hubungan dengan mereka, itu saya nyaman. Ternyata mereka ini pemikirannya lebih dewasa daripada saya. Padahal waktu itu seumuran lah kira-kira. Dan walaupun dengan cara komunikasi yang dengan bahasa isyarat atau sedikit susah, tapi itu menjadi keasikan sendiri bagi saya. Dan waktu itu saat pulang, mau pulang gitu dari SLBB yang di Manusobo, teman-teman saya dan saya juga itu menangis karena udah merasakan begitu dekat walaupun hanya dua hari, satu malam, tapi merasa bahwa kita ini sudah berkeluarga, harusnya satu keluarga gitu dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Sehingga saat berpisah itu kami berpikir bahwa kapan lagi bisa kayak gini, lalu mungkin suatu saat akan tidak pernah bertemu lagi karena sulitnya gimana ya, kalau masih anak-anak kayak kita tuh sulit untuk bisa kesana sendiri, apa main-main seperti biasa tuh bakal sulit karena di Manusobo dan kita di Borjo itu romoh. Lalu saya disini saat matur ini saya mendapat penyimpulan bahwa kita yang sebagai orang normal itu harus lebih berkorban kepada mereka untuk mewujudkan cinta kasih itu dan mereka itu tidak seburuk yang kita pikirkan setelah kita mau berkomunikasi dan mau mendekati mereka mereka ini layaknya orang biasa aja kok enggak nyeremin enggak semenakutkan yang seperti kita bayangkan jadi gitu romoh menurut saya terima kasih Mbak Yohana saya kira ini menyimpulkan kelas kita pagi hari ini ya Yesus itu mengubah pertanyaan dari yang tadi dikatakan oleh Mbak Yohana apakah orang tuanya atau anaknya dia mengubahnya mengalamatkan itu pada Allah sehingga Yesus bisa bicara tentang nanti dalam bahasa poslandiskus ya teman-teman di Vangelicudium ya di beberapa dokumen yang lain itu menghubungkan antara salib dan rahmat dan jawaban dari kitab suci tadi sebenarnya mengarahkan ke situ ya bahwa di tengah apa ya kelemahan itu ya penderitaan itu rahmat Allah itu bekerja ya dan itu yang memampukan mengatasi banyak apa ya difabilitas gereja ya dalam menemani para difak nanti boleh kalian eksplorasi lagi ya dari paper yang sudah saya bagikan kepada kalian oke kita akan pada bagian terakhir teman-teman mudah-mudahan lalu kita semakin punya empati ya kepada mereka video ini sudah pernah saya tayangkan dan saya pilih untuk menutup kuliah kita pada hari ini ya ada banyak bukunya Henry Nowen jadi teman-teman kalau mau apa ya baca-baca yang banyak menerjemahkan adalah Monsignor Suhario ya teman-teman itu jagonya Henry Nowen ya kalau kalian suka baca Henry Nowen itu humili-humilinya Monsignor Cardinal Suhario itu hanya diambil dari inspirasinya dan juga undangan dari Paus Franciscus untuk memikirkan katekesa untuk teman-teman di ini adalah satu layanan gereja di Kukus Kupanagung Jakarta untuk mereka yang difabel kebetulan waktu ulang tahun Yesud kemarin teman-teman difabel diberi tempatnya untuk ikut berkontribusi ini yang paling baik dari semua tayangan yang lain terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih romo terima kasih romo terima kasih romo terima kasih